halo 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 kembali lagi kalau kalian termasuk orang yang seperti itu jadi wuuh motor apa itu like what the heck trium Triumph gua sih nyebutnya Triumph ya tapi kayak Dendimas dan lain-lain umutnya Triumph gitu ya mantap Superb vintage banget ini ya seleranya nice one oh bahaya nyebursh ding top sorry kena cu sorry sorry belum jago nih gua filtering enggak enggak itu asfaltnya saya coba tadi saya coba tetap di stay di asfalt padahal kalau mama ya turun aja gitu di asfalt kayak gini tuh kan garing nggak turun nah kayak gini gitu kan tuh kayak gini gitu kan setengah lebar coy kalau sana aja gue oh sepi yes aduh teteh ngapain tengah jalan teteh gua mau ke sel sel bos sel 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 eh sel gua mau ke total kalau sel harus muter soalnya halo teh halo halo kamu lagi sebentar iya sendiri nih ada kerjaan now cus jangan jalan bohong teh oh apa 95 berapa ya 30.000 deh ntar ya dompetnya di sini 30.000 masih di sini deh betah ya hehehe oh ya dekat rumah di belakang kan nanti ada nyamperin waktu yang ngeliat video ini masih ada nyamperin iya udah sempet viral tuh thank you aduh bentarnya yuk ya payun uh 8000 odonya pas banget ya pas disini pas 8000 siapa dong kan udah kenal kecil nggak uh anginnya enak banget let's go guys let's go anyway guys what's up and what's up selamat sore selamat siang menjelang sore semuanya and welcome back again to my channel bagaimana kabar kalian semua hope you guys doing pretty good hope you guys doing freaking awesome dan gua dalam keadaan macet-macetan dan which is apakah macet-macetan itu awesome i don't know loh jadi pengap gini nah gua sih bisa super motor what about you guys nah gua masih kayak gini hantam cu tinggal berdiri tinggal berdiri tinggal enak malah ngetes kayak gini nyoy coy nyoy jangan lo trotuar aja ya nggak etis aja gitu loh trotuar karena trotuar emang bukan jalannya buat kita gitu loh trotuar itu ibaratnya udah beda kayak daratan dan lautan gitu guys nggak udah stay aja loh nggak apa-apa yang penting kena teduhnya ya kan macet nggak apa-apa tapi kena teduhnya tapi kalau macet apa-apa sih nyebelin juga ya molos cuy yes oh karena datuk ini udah hijau tuh oke hai guys ya jadi beginilah penampakan basement BEC Bandung Electronic Center ini udah jaman kapan ada di sini aduh besar banget nih BEC nah gua sekarang gak kebingungan lagi kalau parkir di mal gitu ya karena gua dua kali pengalaman parkir di mal asal parkir pas pulangnya langsung bingung gua parkir dimana tips nih kepada kalian semua nih ya aduh ini ini rendah banget kalian kalau bawa motor terus parkirannya gede banget dan kalian bingung pusing gitu atau kalian udah hafal nih bakal masuk mal gitu ya mendingan diingetin suka ada kode-kode gitu ya kayak V17 2A tuh kayak gitu-gitu kalian harus ingetin yang kayak gitu-gitunya oke ya sampe jalan ya nah disini tuh muternya kagok motor kayak gini tuh kagok moternya nah gitu guys ya harus ingetin pokoknya kalau kalian misalkan ke mal soalnya gua jarang banget ke mal gitu loh jadi kalau kalian emang jarang ke mal nah mau ke mal bawa motor bawa kendaraan harus ingetin tuh kalau kalian tuh parkir di sebelah maya ini gua video gua kebingungan gitu ya jadi parkir ini dia oke oke ini dan gua mau nyari motor gua oh my god oh my god bingung gua nyari motor gua coy tadi berapa ya tadi pas datang sepi soalnya oke 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 Terima kasih telah menonton 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 And man who lives on